Bismillahirrahmanirrahim ibadah itu, boleh gak apa-apa, karena memang Allah yang menjanjikan itu, iya kan coba baca buku hadis fadilah solat duha, fadilah solat sunnah, qobliyah rawatib, fadilah solat wajib, duhur, asar, maghrib, isya fadilah bakti dengan orang tua fadilah haji dan umrah, fadilah sadaqah fadilah puasa ramadhan, fadilah, fadilah, fadilah apa itu fadilah? janji positif Allah di ibadah yang akan kita lakukan kalau mau termotivasi, untuk apa kita mau ke satu tempat, karena ada janji ada satu menjanjikan yang kita dapatkan disana untuk apa kita kerja satu perusahaan karena ada janji gajinya, lapresasi dan seterusnya, begitu, manusia kalau dijanjikan baru mau bergerak maka wajar, kita baca janji Allah di ibadah itu kita akan termotivasi, yang kedua yang kedua, jahui semua fasilitas maksiat karena semua yang membuat orang malas ibadah, karena ada dosa selama antum masih terlibat di dosa sekecil apapun, maka akan mudah sekali tergelincir untuk malas ibadah tergelincir itu saya sudah pernah jelaskan ibadah punya kenikmatan dosa punya kenikmatan tapi gak bisa disatuin gak bisa disatuin tidak bisa disinkronkan gak mungkin, harus pilih salah satunya seseorang, saya kasih contoh seorang wanita terbiasa pakai jilbab, rapi dia sudah merasakan nikmatnya ibadah itu tiba-tiba kedatangan satu orang laki-laki di rumahnya sepupunya atau yang bukan mahramnya lalu dia kelihatan tidak pakai jilbab bagaimana perasaan dia sebagai muslimnya? merasa berdosa merasa bersalah kenapa tadi rambut saya dirihat ya? kenapa? karena ibadah menutup aurat sudah dirasakan nikmatnya dan membuka aurat yang maksiat hilang kenikmatannya dibenci sama dia kalau kenikmatan ibadah ada kenikmatan maksiat hilang terbiasa menutup aurat membuat orang jadi tidak mau buka aurat terbiasa solat berjamaat di masjid membuat orang menyasa bersalah atau terbiasa solat aja deh kira-kira kalau orang sudah rutin solat lima waktu dia sudah tahu fadilahnya dan ancamannya kalau dia tinggalkan apakah dia mau tinggalkan solat wajib? gak mungkin karena kenikmatan ibadah ini sudah ada tapi kalau kita balik kalau ada orang merasa nikmat dengan maksiatnya nikmat dengan telanjang di depan orang nikmat dengan kebohongannya nikmat dengan harta harampasan riba, haram, kezaliman nikmat dengan zinahnya maka pasti kenikmatan ibadahnya hilang mustahil bisa khusyuk biar dia mau tutup matanya biar dia mau paksain gak bisa, gak bisa bangun solat malam pun susah oh solat lima waktu aja berat mungkin cuma seperti orang kumur-kumur dan buru-buru kalau dikerjakan gak bisa makanya kata kunci yang kedua adalah jahui kemaksiatan maka kenikmatan ibadah akan didapatkan yang pertama bekali diri dulu dengan ilmunya dapat apa nih kalau saya solat malam kalau saya sodaka baru kemudian jahui semua fasilitas kemaksiatan yang ketiga ini gak kalah penting bentuk komunitas yang soleh dan soleha berteman bersahabat dengan orang yang ahli ibadah gak bisa antumurajin solat malam tapi bergaulnya dengan orang yang tiap malam di karaoke sama diskotik nyambung gak gak bakal nyambung itu tapi kalau orang yang memang tidurnya habis isyak langsung atau dari majlis ilmu seperti ini terus bubar masya Allah nanti malam ya saya miskrol jam 3 kita tahajud ya ngingatin temannya pasti atau ngomongannya tentang apa kayak majlis ilmu seperti ini kita 2 jam 3 jam yang tuduk apa yang kita bicarakan kalallah kalal rasul kisah orang soleh tulisi pendapat para ulama ada kenimatannya gitu kan ada ibadah yang kita rasakan ada sesuatu yang kita dapatkan disitu maka teman-teman yang terbiasa dengan ini nanti dia akan bilang lagi minggu depan itu atau mungkin hari ini ada ustad ini loh di masjid ini oh ada ustad ini disana kalau pagi oh ada tabrik akbar nanti disana oh ada di sini ustad khalid loh disitu ada ceramahnya si ustad fulan ini disana jadi yang dibahas itu kan yang dibahas masalah itu jadi kita akan terus terbawa dengan pembicaraan yang positif makanya boleh mengenal siapapun tapi bersahabat tidak boleh kecuali orang-orang yang soleh dan soleh memang begitu yang kalau kita buat salah diingatkan kalau kita buat baik didukung maka itu penting tinggalkan semua teman-teman yang bobrok itu boleh menasihati mereka mendakwai mereka mengingatkan tapi bukan menjadi sahabat bukan berbaur dengan mereka Terima kasih.